Semua berada di dalam negara kesatuan korek Indonesia yang selalu dia mengatakan harmoni, harmoni, harmoni. Artinya kita ini semua berasakan Pancasila, kita ini berasakan negara-negara 45, kita ini berasakan NKRI. Itulah selalu semuanya yang akan digalakkan oleh Pak Yudutama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apalagi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, yang dibutuhkan adalah bagaimana menjaga keutuhan, kerukunan, sikap gotong royong, menghindari perpecahan, dan jangan pernah terpengaruh dengan praktik adu domba. Umat Islam harus terus bersatu tanpa ada batasan waktu hingga akhir masa. Sehingga umat Islam yang dianggap hebat dan kuat senantiasa mampu berkontribusi serta memberikan contoh bagi agama yang lain. Rahmatan ril alamin menjadi mercusuar di bumi negara kesatuan Republik Indonesia khususnya, sekaligus bermartabat dan terhormat di seluruh penjuru dunia. Bahkan ketangguhan umat Islam diharapkan selalu menjaga kestabilan dalam hal saling harga perbedaan keyakinan menjadi keindahan. Bukan lagi menunjukkan klaim mana yang paling benar dan salah, tapi menjaga kesimbangan hidup dan keharmonian atau keselarasan sudah semestinya dijunjung martabat ya laksana mahkota termulia. Di satu sisi, Haji Muhammad Yusutomo dikenal sebagai pengusaha yang berkemampuan dalam mengelola beberapa bidang usaha. Memiliki kesadaran tinggi untuk turut serta mengembangkan ekonomi kerakyatan, mengurangi jumlah pengangguran, mengutamakan perhatian kesejahteraan bagi para karyawan, sehingga orientasinya bukan saja pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, melainkan berpedoman pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tak heran apabila perusahaan yang dikelola Haji Muhammad Yusutomo selalu stabil. Meski di masa pandemi, tidak terjadi pengurangan karyawan yang begitu banyak, justru Haji Muhammad Yusutomo menggunakan falsafah mangan ora mangan sing penting mumpul, artinya makan tidak, makan yang penting berkumpul memaknai perayaan Hari Raya Ibu Fitri 1444 Hijiyah. Bagi Haji Muhammad Yusutomo dimaknai sebagai satu pengingatan kemenangan dalam banyak hal, bukan hanya dianggap mampu menjalani puasa sebulan penuh, menahan lapar mendahagah, mengekang hawa nasu amarah, tapi juga meningkatkan kualitas keimanan dalam percapaian mentalitas yang prima atas mama anak bangsa secara hakiki, sebagaimana tujuan bersama kehidupan berbangsa dan bernegara berfondasikan Pancasila. Bukan hanya teori di atas kertas, tapi sesuai praktik di lapangan secara nyata, memaknai perayaan Hari Raya Ibu Fitri 1444. 24 Hijiyah menurut Haji Muhammad Yusutomo harus disikapi, bagi setiap anak bangsa sudah semestinya mempunyai kedisiplinan tinggi dalam, menumbukkan kesadaran mencintai Nusa bangsa secara lahir batin, tidak saling merugikan, menanamkan saling asah, saling asih, saling asuh, dan saling mengayomi, melindungi satu sama lain, tidak ada lagi kesenjangan dalam segi apapun. Itulah pemakaian kemenangan dalam perayaan Hari Raya Ibu Fitri 1444 Hijiyah. selamat menikmati. 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 Artinya Ramadhan dan Aidilfitri itu dua dimensi yang satu. Apa Ramadhan itu adalah wahana kita untuk membangun keperibadian yang luar biasa. Dan Aidilfitri itu merupakan satu momentum kesadaran Ramadhan yang terhantarkan untuk membangun pemaknaan hakikat dari Ramadhan untuk kembali kepada fitrahnya. Dikrah sebagai hamba pengabdian karena Allah sejatinya mengatakan Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Aidilfitri itu momentum bersyukur atas kesempatan yang Allah mengurahkan selama Ramadhan untuk mentarbiah diri kita, membangun konsubah masyarakat kita, membangun keluarga kita sehingga terbangun masyarakat yang lain. Sebenarnya seorang saudara, seorang di tanah, seorang di stokok yang gunanya mu'alap, tapi ternyata konsisten. Beliau itu konsisten dan terus mengurus tanpa ada jenuhnya mewahatkan, mendarmabaktikan dirinya, hatanya untuk terus menciarkan keyakinan agama yang diperlukan, dia telah habis lalu. Dan tetap menjaga perhubungan antara umat-umat peragama bahkan Semua berada di dalam negara kesatuan di kode Indonesia yang selalu dia mengatakan harmoni, harmoni, harmoni. Artinya, kitanya semua berasakan Pancasila, kitanya berasakan Indonesia 1945, kitanya berasakan NKRI, itulah selalu semuanya yang akan digalakan oleh Pak Yudutama. Alhamdulillah kayaknya sudah bebas, kita sudah bisa melakukan sholat di dengan sempurna, karena sudah melewati corona setiap tahun, mungkin tiga tahun kita tidak bebas untuk melakukan sholat jamanan. Oh iya, Alhamdulillah dengan adanya sholat jamanan di sekolah tersenyur ini, kita Alhamdulillah mudah-mudahan satu mungkin tersenyur juga barokah, juga barokah, juga dua, kita akan bercerita. Alhamdulillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber Wallillahilhamd Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Wallillahilhamd Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Wallillahilhamd Allahu Ekber Allahu Ekber Wallallow Wallillahilhamd Allah Allahu Ekber Wallлох Wallillahilhamd Wallillahilhamd La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, wa lillahi lhamd, Allahu Ekber, Allah-u Ekber Allah-u Ekber La ilahe illallah 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 Terima kasih